Halo guys, Assalamualaikum guys Saya mau melakukan Analisa Sentiment Analysis Dengan berbasis Big Data Tentunya saya akan meng-crolling data dari Youtube, kali ini saya akan meng-crolling dari data Youtube Dari berbagai Provinsi Dan sampai saat ini saya melakukan meng-crolling Udah sampai Kalimantan Timur Kalimantan Timur Oke Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Sekarang Kalimantan Barat Kalimantan Selatan, sekarang itu Kalimantan Timur Dengan saya mengharapkan data 50 ribu Dari bulan 1 Sabtu 24 sampai hari ini ya Tanggal 25, bulan 10 Seperti itu sih Dan tentunya, kenapa dibilang di data Karena saya konekkan semua Apa yang saya calling Itu lari ke sini Ke data setnya Ke Mongo Database MongoDB Mongo ya Mongo Oke, sekarang itu bahasa Mongo Mongo Fruit Mongo Database Oke Sekarang saya sampai saat ini Sudah mendapatkan data 28 ribu Dari masing-masing berbagai Provinsi Sampai sekarang Kalimantan Timur Oke Untuk selanjutnya Karena program ini dinamik Dan asiknya Saya hanya tinggal Menampilkan itu sekarang Kalimantan Utara Utara Dan ini hasilnya akan saya klasifikasikan berbagai klastering dengan batis provinsi Itu akan bisa mengetahui data untuk sentimentalis saja ya Dan mengetahui tentang komentar-komentar para netizen di data media sosial seperti itu Oke, Kalimantan Utara sudah selesai Sekarang yaitu Sulawesi Utara Akan mulai dengan Sulawesi Utara ya Tentu mengacu data ini saya mendapatkan nama-nama ini tentu dari info pemilu yang sudah dipublish Seperti ini Sekarang saya mengambil mencoba mungkin data dari Sulawesi Utara Seperti ini Oke, kita lanjut Sudah selesai ya Sulawesi Utara Sekarang Sulawesi Tengah Jadi ini data bukan data bohongan ya Asli, resmi dari media sosial yang saya crawling ya Karena saya menggunakan API Youtube juga Dan konekkan Mingo Debbie Dan juga saya akan mengambil datanya itu Seperti lokasi ya Kalau memang ada pasti diberikan Lot itu dan latitude seperti itu Mudah-mudahan ya Tersimpan Karena saya sampai sekarang masih belum lihat Saya masih mengcrawling katanya Seperti itu guys Oke, sekarang saya melakukan Sulawesi Utara Oke, setelah Sulawesi Tengah Kalau sudah selesai disini, loading dan disini akan silatinya jatuh, tapi kita akan lihat loading aplikinya begini ada Oke, setelah Sulawesi Tengah Saya akan melanjutkan dengan Sulawesi Selatan Kita bisa lihat Bagaimana sih cara mengcrawlingnya ini Kita bisa mengistimalkan Timing dan progressnya Itu bisa berurut ya seperti ini Kalau di klik ini banyak ini ya Oke, sudah selesai juga Ternyata sangat super cepat ya Mingo Debbie Penyimpanan datanya Sekarang langsung saja ke Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan sudah Sekarang yaitu ke Sulawesi Tenggara Oke, Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Oke, ini dia Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Kita bisa lihat Begitu mantap ini Dan tentu Sifikasi yang tinggi juga ya Komputernya Seperti saya saja Komputernya spesifikasinya itu Generation 13 Mungkin bisa dibilang Core i7 Intel Core i7 dan 4GB Itu artinya SSD Super canggih dan tentunya Juga yang latest person ya Ini baru tahun kemarin Saya bawa Oke, sekarang Oke, saya asumsikan data ini Sampai saat ini Sampai saat ini Saking rajinya saya ini Provinsi Gorontalo Oke Setelah Gorontalo Kita lari ke Ini ngacak nih ya kok Sulawesi Baratnya di bawah sih Ya, nggak apa-apa Datanya mungkin yang tercepat Diupdate sama dia Sulawesi Barat Balik lagi guys Kita bisa Katongsi Jadi tinggal ini aja Barat Di sini Barat Barat lagi Setelah Barat Kita melakukan Melakukan ke Maluku Bentar lagi Maluku Maluku Utara Papua Maluku Kita sekarang Lihat di sini Maluku Maluku Guys guys Noise guys Tapi having made you do Maluku Oke Sekarang Maluku Setelah Maluku Kita bisa lihat Apa ya Maluku Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Setelah Maluku Utara Pupu Papa Eh Pupu Papa Maaf Papua Gitu maksudnya Pop Gara-gara kami Papua Papua Nah ini Maluku Utara Sekarang Papua 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 Sini juga Coba Maluku Utara Kita lihat ke bawah guys Ini harusnya Maluku Utara nih Terakhir Maluku Utara Bener Maluku Utara Sekarang Papua Setelah Papua Ada namanya Papua Barat Selatan Tengah Barat Selatan Tengah Dan Pegunungan Dan Papua Barat Papua Barat Selatan Tengah Barat Nah ini udah selesai nih Ini lorginya kecil ini Ini lorginya kecil ini Ini lorginya kecil 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 Setelah Barat Selatan Nah ini udah selesai ya Mungkin gak ada datangan Apalagi tuh Barat Selatan Tengah Sekarang-Tengah Coba kita lihat calonnya Tengah sekarang ini Pegunungan ya Pegunungan Saya mau tutup dulu nanti selanjutnya itu untuk pemrosesan ya Leveling data yang coba Oke sampai Saya mau keluarkan grafiknya Terima kasih Oke sekarang saya mendapatkan Alhamdulillah ya guys kita bisa dibilang disebut Big Data kalau bulan Januari mendapatkan cuman empat ya Oke saya tambahkan ini bulan Januari biar banyak itu tentu ya di BKI Jakarta ya tapi ini riset asli coba saya asumsikan di sini saya tambahkan datanya untuk Jakarta-jakarta saja ya tanpa DKI Jakarta Oke dari bulan 1 sampai ini ya jadi ini tidak masuk golongan provinsi DKI Oke banyak banget ya iya selesai 100% coba kita run dari databasenya itu enggak ada data karena belum mulai hot sangat-sangat hotnya untuk pilkada ya jadi Jakarta tidak mempunyai tapi bisa lumayan mendapatkan sekitar dua ribuan Oke jadi segitu guys untuk ke Hai untuk mendapatkan data yang apa namanya data pemilu ya maksudnya itu jadi saya mengcalling datanya itu ada tambahan satu ya Jakarta ya tadi DKI Jakarta tapi tambahan satu Jakarta dengan lokasi-lokasi Jakarta jadi bisa dibilang seperti ini tampilannya ada tambahan satu di sini Jakarta itu tidak masuk ya harusnya Oke mungkin biar resmi Jakarta nanti saya buanglah Jakarta kategori Jakarta saya buang nanti oke guys cukup sekian YouTube comment by the fashion and month ya jadi ini menampilkan data paling tinggi itu bulan Oktober tentu ya jangan lagi hitnya juga gitu seperti itu jadi eh Oke ya cukup sekian YouTube dari saya Terima kasih untuk selanjutnya saya akan melakukan preprocessing untuk mengatasi sentimen analisisnya dari berbagai nanti saya melakukan dengan plastik laptop focus y provinsi berapa banyak sih mana yang saya akan membicarakan tentang Oke terima kasih